Pemerintah Kabupaten Serang pada tahun ini kembali menggulirkan program beasiswa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Serang untuk pada program studi kedokteran di Universitas Sultan Agang Tirta Yasa. Kebeasiswa diberikan bagi siswa-siswi asal Kabupaten Serang yang telah dinyatakan lolos dalam seleksi masuk jurusan kedokteran di kampus Untirta. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Asep Nugrahajaya mengatakan pada seleksi tahun ini ada sebanyak tiga orang siswa yang mendapatkan beasiswa kedokteran-kedokteran Untirta. Mereka telah dinyatakan lolos seleksi masuk ke jurusan tersebut. Ia mengungkapkan ketiga siswa tersebut berasal dari kecamatan yang berbeda-beda. Ia mengungkapkan, selama program tersebut digulirkan, sudah ada sebanyak tiga belas putra-putri terbaik Kabupaten Serang yang mendapatkan program beasiswa kedokteran Untirta. Diketahui, ada sejumlah syarat utama yang harus terpenuhi agar mereka dapat mendapatkan beasiswa dari APBD Kabupaten Serang. Persyaratan tersebut ialah harus lulus S.I.M.A. atau sederajat, lulus tes masuk fakultas kedokteran Untirta, dan yang terakhir tercatat sebagai warga Kabupaten Serang. Selain beasiswa kedokteran Untirta, pada tahun ini, pihaknya juga menyalurkan bantuan beasiswa untuk siswa-siswi yang wolos kuliah fokasi di UI. Pihaknya juga pada tahun ini menganggarkan dari APBD Kabupaten Serang untuk beasiswa pasta sarjana di Universitas Pendidikan Indonesia untuk guru kelas. Terima kasih pertanyaannya. Beasiswa kedokteran tetap kita lanjutkan. Tahun ini kita support untuk tiga siswa. Tiga siswa. Dua siswa, apa namanya, satu siswa dari kecamatan Siomas, satu siswa dari kecamatan Kebakwangi, dan satu lagi dari kecamatan Kebakwangi. Itu semuanya masuk ke fakultas kedokteran. Dan ada, apa namanya, delapan siswa yang juga masuk di Universitas Indonesia yang kita. Kemarin kemarin kami antarkan ke UI, dan diterima, dipukulkan sebagai mahasiswa baru, sambil juga kami menyaksikan wis juga untuk enam mahasiswa fokasi yang sudah lulus di tahun 2024 ini, angkatan tahun 2021. Semuanya hasil sesuai? Semuanya hasil sesuai. Semuanya hasil sesuai, baik itu yang di fakultas kedokteran maupun yang di Universitas Indonesia. Totalnya berarti sudah ada berapa, Pak Ji? Apa? Untuk mahasiswa kedokteran totalnya sudah ada berapa? Kedokteran itu yang pertama tujuh, yang kedua-dua, terus satu, pertama tiga belak. Kalau yang pak pasti sudah ada empat puluh-puluh. Nanti untuk step-up? Tahun ini kita akan mulai juga beasiswa APBD untuk Paksa Sarjana Guru Kelas yang kita sudah mulai daftarkan, kita sudah bangun MOI-nya dengan Universitas Pendidikan Indonesia, nanti guru kelasnya kuliah S2-nya di UPI yang di Papus Herak 24 Ya kriterianya yang tentunya sudah menjadi guru yang berstatus PMS, terus golongan minima 3B, terus ya lulus S1, minima IP-nya 3 kalau nggak tahu Tentang pelaksanaan program kandijang sosial perusahaan untuk pendidikan lingkungan